Halo guys, bersama lagi kita di dalam All Right Nopo Channel dalam segmen Suara Orang Kampus. Alright guys, so sebelum kita teruskan, jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Mari kita tonton berita panas hari ini. Oke guys, hari ini kita mendengar satu berita yang sangat mengujudkan dan membuatkan Perdana Menteri Muhyiddin Yassin bakal dipecat sekiranya beliau masih berdegil untuk membuka parlimen dengan segera. Mari kita ikuti berita seterusnya 20 hari bulan Jun 2021. Jangankan panggil sindang parlimen, tukar Perdana Menteri pun Agung boleh lakukan ketika darurat, kata Zaid Ibrahim. Kerajaan Perikatan Nasional bernasib baik karena mereka masih lagi memerintah kerajaan walaupun tidak menentu ala tujuh. Mereka bernasib baik karena duli yang maha mulia, Al-Sultan Abdullah lembut dan sabar orangnya. Dalam masa darurat dan di mana parlimen tidak bersidang, ordinan darurat yang ada sekarang memberi kuasa penuh kepada yang dipertuan Agung. Baginda boleh panggil parlimen bersidang esok atau lusa. Baginda boleh pecat Perdana Menteri dan baginda boleh pecat speaker dan sebagainya. Itulah luasnya kuasa yang dipertuan Agung semasa darurat. Prinsip raja berpelamagan di mana yang dipertuan Agung mesti mengikut nasihat Perdana Menteri dibawa artikel 40 pelamagan itu tidak boleh digunapakai semasa darurat karena seks dan 14. Ordinan darurat memberi kuasa penuh kepada yang dipertuan Agung dalam segala hal demi menyelesaikan masalah negara. Ordinan darurat memberi kuasa kepada yang dipertuan Agung untuk melakukan apa sahaja walaupun bercanggah dengan prinsip dan undang-undang dibawa perlambagan persetuan selagi parlimen tidak bersidang untuk mengubah ordinan tersebut. Sila berikan komen anda. Perdana Menteri dan penasihat beliau mungkin merasakan jika mereka memberi kuasa penuh kepada yang dipertuan Agung melalui ordinar darurat mereka boleh mengambil kesempatan berselindung di belakang kuasa yang dipertuan Agung. Mereka akan berkata yang dipertanggung mesti ikut nasihat kami karena itulah langsungnya prinsip raja berpelambagaan. Mereka tidak menyangka prinsip biasa tidak laku dalam masa darurat. Yang dipertuan Agung dan raja-raja malayu juga ada penirian sendiri dan tidak mahu menjadi pakturut. Mereka salah perkiraan mengenai undang-undang darurat yang mereka sendiri gubal. Ordinan darurat yang ada sekarang memberi kuasa penuh kepada yang dipertuan Agung. Jadi isu baginda perlu mengambil nasihat Perdana Menteri sebelum mengambil apa pertindakan itu tidak timbul kecuali parlimen bersidang dan mengubah perkara 14 Ordinan Darurat sekarang. Katanya, PM kita beliau mau darurat yang memberi kuasa mutlak kepada yang dipertuan Agung dengan harapan nasihat beliau sentiasa diikuti oleh baginda. Itulah sebab orang tua-tua bercerita pandai-pandai tupai melompat jatuh juga ke tanah. Risis yang ada sekatan boleh diselesai dengan mudah. Agung boleh memanggil Perdana Menteri menghadap dan memberitahu beliau jawatannya sebagai Perdana Menteri akan gugur pada 1 Julai 2021. YDP juga boleh namakan penggantinya dengan serta merta. Agung juga boleh arahkan parlimen untuk bersidang untuk memilih Perdana Menteri baharu. Jika itulah yang dipikirkan terbaik. Notis 28 hari untuk parlimen bersidang tidak perlu diikuti kerana kita dalam darurat dan segala keputusan yang dipertuan Agung adalah sah semasa darurat termasuk isu notis mesyarat dan ianya tidak boleh dicabar. Ini adalah ulasan daripada Datu Zaid Ibrahim dan beliau adalah bekas menteri di Jabatan Perdana Menteri. Jadi saudara-saudari, fikirkan dan sekali lagi terima kasih kerana mendengar dan menonton video ini. Bisa mengundurkan diri seperti biasa. Ribasa mengatakan, takpapun kongkap, luatun keinginan. Sekian, bye-bye. Terima kasih kerana menonton!